Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kreatif handmade oke pada kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah kipas angin menggunakan sebuah motor DC 12 pole ini ya kemudian kita siapkan sebuah pulpoin bekasnya jadi pulpoin bekasnya ini sudah saya potong seperti ini dan selanjutnya kita siapkan juga sebuah kotak ya ini sebagai tempat saja dan selanjutnya kita siapkan sebuah paku yang sudah saya potong seperti ini Hai nah ini akan saya tempel di sini seperti ini menggunakan limb besi ya jadi supaya enggak mudah lepas kita akan menggunakan limb besi dan inilah hasilnya setelah ditempel menggunakan limb besi dengan limb tembak Nah jadi disini saya menggunakan limb besi ya saya dia tidak mudah lepas pada saat digunakan kira-kira hasilnya seperti ini selanjutnya kita siapkan juga ya sebuah motor DC nih gearbox ya n20 kemudian kita buatkan sebuah besi yang dibengkokkan seperti ini ya jadi ini sebagai mekaniknya untuk bisa mengarahkan kipas ini ya ke kiri dan ke kanan nah untuk mekaniknya ini kita tinggal pasang eh besinya seperti ini jadi ini eh pemasangannya biasa saja ya kemudian untuk menyettingnya begitu kita harus menghidupkannya terlebih dahulu ya Nah dan mencari titik eh titik pergerakannya yang bagus begitu jadi disini ini masih mencari titiknya ya jadi ketika titiknya sudah ketemu kita pasang menggunakan lem seperti ini lem di bawahnya nah seperti ini dan kita tinggal tunggu keringnya dan kira-kira hasilnya seperti ini ya setelah kering dan dinamanya terpasang jadi ini cukup simpel ya selanjutnya disini kita siapkan sebuah driver IC7805 ya atau penurun tegangan dari 12 pol menuju ke 5 pol seperti ini jadi ini untuk membuat driver atau tegangan dari motor ini ya ini bertegangan eh ya kita lima pol begitu kalau lebih ya Nah untuk kabel biru dan hitam ini ya ini langsung menuju ke kipasnya ya karena ini bertegangan 12 pol jadi disini saya menggunakan eh tegangan 12 pol dan 5 pol ya Hai seperti itu Oke buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe silahkan ya di subscribe dulu supaya enggak ketinggalan video terbaru menarik serta bermanfaat lainnya ya di sebelum dirakit alangkah lebih baiknya kita tes terlebih dahulu ya Nah disini saya akan menggunakan tegangan 12 pol seperti ini nah disini putarannya itu begitu cepat ya untuk motor gearboxnya jadi kita butuh untuk memperlambatnya ya untuk tidak terlalu cepat seperti ini untuk putaran dari kipasnya ini ini cukup kencang ya Jadi tidak ada masalah untuk kipasnya tapi untuk gearboxnya ini putarannya terlalu cepat untuk memperlambatnya kita butuh sebuah dioda ya jadi disini saya akan memasangkan untuk dioda ya yang ada garisnya itu kita sambungkan untuk kemin ya Nah disini untuk putarannya udah agak pelan ya tapi kita akan coba untuk menambahkan dua buah dioda seperti ini nah ini putarannya akan lebih pelan ya kita coba pakai tiga ya teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman dari sini dia agak jauh lebih pelan ya mungkin saya akan menggunakan tiga dioda atau lebih ya jadi tergantung kebutuhan teman-teman nah ini akan saya rakit terlebih dahulu ya jadi kira-kira hasilnya seperti ini semuanya dirakit sini ada on off dan untuk kabel yang ini saya tidak punya konektor ya jadi saya buatnya seperti ini ini tinggal disambung saja ini ada saklar dan dibawah sini adalah driver yang untuk 5 pol tadi ya dari 12 pol diubah menjadi 5 pol Hai Nah untuk diodanya disini saya menggunakan lima dioda ya Hai jadi diodanya ini berfungsi untuk membuat putaran earbox nya ini lebih pelan Hai Oke kita akan tes terlebih dahulu ya ya kira seperti apa hasilnya kabel min ke min kabel plus ke plus nah ini langsung hidup ya karena saklarnya hidup jadi disini untuk memudahkannya kita bisa membuatkan saklar seperti ini Hai nah ini udah berhasil ya udah sukses jadi ini mantap sekali guys Oke buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe silakan ya di subscribe dulu supaya gak ketinggalan video terbaru menarik serta bermanfaat lainnya selamat menikmati